Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namun Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai saya apa akan Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar Dari Lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah Hari ini hari Rabu malam, tanggal 17 Agustus 2022 Selain di Solo, tragedi Pengibaran Sang Merah Putih Yang mengalami kendala di tengah jalan Terjadi juga di dua daerah lain yang saya bantuk Yang pertama di Karawang, Jawa Barat Dan yang kedua di Sambas, Kalimantan Barat Yang ketiga di Solo Kalau di Karawang dan di Sambas Walaupun macet di tengah jalan Karena talinya nyangkut ke tiang bentera Tapi kemudian ada dua orang yang menjadi sosok pahlawan penyelamat Dengan memanjat tiang bendera dan kemudian berhasil digibarkan Merah Putih akhirnya bergibar Hanya di Solo, enggak tahu Nampaknya mungkin tegang semuanya Tidak ada satupun orang yang membantu Membenarkan dali merah putih yang putus Sehingga sampai akhir Merah Putih di Solo emang gagal digibarkan Yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat Tepatnya di SMK Negeri 1 Semparuk, Sambas, Kalimantan Barat Ketika bendera kesulitan di kerek naik Kemudian tampilah salah satu siswa SMK tersebut Dengan memanjat tiang bendera Dan akhirnya Dalam situasi yang menegangkan Merah Putih kembali bisa digerek dan bergibar Di tiangnya Kemudian yang di Karawang Tempatnya upacara Putri ke 7-7 Tadi ya, yang dilaksanakan di Camatan Jayakerta Karawang, Kalimantan Barat Nah, ini aksi heroiknya sangat menarik Karena yang memanjat tiang bendera adalah petani Mungkin kebetulan diberkat Dekat di sebelahnya ya Pak Tan itu sangat Berjasa menyelamatkan kederangan Semua peserta pasaran Khususnya Tentu saja adalah Pak Camatnya itu Dan para pasukan Pas Kibra ya Saat itu Pasti tegangnya bukan main Dan Pak Tani Alhamdulillah Jadi pahlawan Tanpa tanah jasa Kembali mengibarkan Bendera Merah Putih Kita lihat aksi heroiknya Pak Tani ini Oh, anak emaknya ini orang ketiga ya Sebelumnya berarti sudah ada yang naik tapi gagal ya Namanya agak serius nih Ini di Karawang ini Agak lama betulkanya Pak Tani Tegang juga nih Cukup lama nih Pak Tani Tapi Alhamdulillah Pada akhirnya berhasil Dan Inilah yang terjadi di Solo Dari sudut yang berbeda Dari sudut yang berbeda Menegang-nya dari salah satu orang yang Dini orang tadi Nggak tahu Bukan berbeda Bukan berbeda Bukan berbeda Bukan berbeda Dan akhirnya berbiarkan Sudah pasukan pas Untung itu Nggak semamput Sudah tidak Tenggara Warna Tenggara 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 Oke ya, itu tiga perjadian di mana proses pengerakan Sang Merah Putih mengalami gangguan di Kalimantan Barat, Sampas, dan di Karawang, Jawa Barat. Walaupun terjadi error di tengah jalan, talinya putus, tetapi alhamdulillah berkat aksi hewek Pak Tani dan seorang siswa, Sang Merah Putih kembali bisa digibarkan. Dan yang di Solo sampai akhir, Merah Putih gagal digibarkan. Oke, benar-benar ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ke depan untuk lebih beriktir dan lebih hati-hati lagi. Dan untuk sekenal pasukan paski mereka, di mana-mana berada, tetaplah semangat. Kesalahan tentu saja bukanlah hal yang disengaja dan manusiawi, yang penting kehati-hatihan, teliti, disiplin adalah kuncinya. Ketika sudah melaksanakan perusahaan maksimal, tok di tengah jalan ada gangguan, itu kita pasrahkan kepada yang mahu kuasa. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En. Gari, harga amati.